Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Semoga anda sehat, saya sehat, semuanya sehat Amin Teman-teman kali ini saya mau ngejelasin perihal mengenai masalah laras yang gagal bro Atau kesalahan teknis ya Ini resmi dan real ini larasku, merekku sendiri dan risetanku sendiri bro Aku gak bisa jelasin punya orang ya Gak mau menjelekan punya orang lah Ini resmi risetan saya Dan ini emang lahir dari pola pikir dengan apa yang saya rancang bro Ini saya rancang untuk samyang liner ya Dan gagal Jadi saya buka-bukaan aja ke teman-teman bahwasannya ini emang gagal bro Ini peruntukan untuk samyang liner ya Jadi untuk samyang tumpul dan samyang runcing yang 19 grain sama 16 grain bro Untuk OD nya sama Panjangnya sama juga seperti yang kemarin Untuk TR nya pun sama seperti slug liner yang 20,5 grain Kroningannya juga sama bro Dalam Ini jujur aja ini gagal ya Untuk OD nya OD 16 TR nya 1 banding 19 Panjangnya adalah 65 cm Ini samyang liner bro Jadi peruntukan khusus untuk samyang Karena yang saya pahami dan saya ketahui memang si samyang ini membutuhkan Sedikit sentuhan khusus bro Di lane atau alurnya ya Itu groove nya Itu lane nya Bede gede ya Ini sudah melalui banyak proses bro sebenarnya Cuman ada yang gagal beberapa pucuk ya Cuman walaupun gagal Ya tetep bro Saya mau benahi Saya mau evaluasi Dimana kesalahannya Apa kesalahannya Dan saya gak mau pasarin bro Ini samyang liner ya Gak semua gagal bro Mesti Misalkan aku produksi 1, 2, atau 10, 20, 30 laras Mesti salah satu Ada yang reject Namanya juga laras lokal Pembuatannya gak seperti orang luar negeri bro Dan gagalnya dimana Nanti saya jelaskan lebih rincinya bro Nah ya Ini saya beri contoh Terus sekarang saya pakai Samyang runcing 16 grain Made in Korea tentunya Ini samyang runcing bro Cakep ya Sepintas kalau orang gak ngerti Ini asal diambil aja bro Padahal ini laras gagal Dan dia ada penyempitan disini bro Ya udah saya garisi Ada penyempitan disini Nanti saya buktikan bro ya Om Minta om Minta tolong om Ini sama partnerku Dicolok aja om Pakai Nah dari sini aja Besinya diambil Buntun ya Misukin sini colok setengah Ini bro ya Aku minta tolong sama partnerku Nah ini tetep gak mau saya jual Nah ini dimasukin Ini loading ya Loadingnya si samyang liner Nah ini Bentar om Bentar om Ula sampai masuk we Sampai segini aja Berapa cm lah 10 cm Hup Kembaliin lagi om Ini cuma Coba ininya diliatin Masukin lagi nih ya Masuknya berapa cm kira-kira Barusan Barusan Pasukin Cabut Berapa cm nih om Kira-kira 15 cm 15 cm Ini masuk 15 cm bro Coba kita keluarin si Mimi sini ya Di 15 cm Dan ini juga peruntukannya Untuk temen-temen yang mau Ngecek larasnya itu Performanya baik atau enggak Bisa kayak gini bro Silahkan dipundurin lagi om Ke loading Keluarin Ini bro ya Ini punya samyang liner Pelan-pelan aja Ini saya keluarin lagi Dia masuk cuma 15 cm Nah ini dia keluar Digitannya cukup baik bro Ya Nih Ini sangat baik bro Ini di 15 cm Ya Besar-besar Tuh ini pun tipis Karena ini ID-nya emang besar bro ID-nya ini besar Ini samyang 453 loh Ini ukurannya Nah nih Ya Ini masih baik sejauh ini Ini 15 cm Nah Sekarang Saya masukin sampai full Di 65 cm Gimana hasilnya Kayak gini apa enggak Ya Ini om Mohon maaf Ini ya bro Ini cara mengetes performanya Saya masukin full Sampai 65 cm Dan sampai masuk cuk Sampai masuk cuk aja om Nah ini keluar dari cuk bro Oke kita lihat ya Nah Dia permasalahannya ada disini bro Sebenernya Nih udah saya garisi Dia ada penyempitan disini Berapa cm kira-kira om ini om Ada 8 ya 78 78 cm ini ada bro Nah ini Dia ada penyempitan disini Ini cuk masih main sebenernya Cuma ada penyempitan disini Coba kita lihat setelah guratannya menembus Apa yang saya garisi barusan Lihat ya Nah Ini bro Bisa teman-teman lihat Ini udah keluar dari cuk Ini gak layak bro Kalau yang gak ngerti Ini asal dijual-jual aja Pasti retur 1000% ini pasti balik lagi Ya Nih Lihat guratannya Ini menandakan Emang laras ini Performanya tidak baik bro Ya Jadi saya gak mau jual Kenapa saya sedetail ini Karena saya Menjual sesuatu Menjual barang itu Dengan tanggung jawab bro Ya Nih Itu harus ada yang diperbaiki Sebenernya bisa Bisa Masih bisa dipakai Cuma ada sedikit yang harus Diperbaiki Itu di lainnya bro Ini yang tadi Yang cuma masuk Sekitar 15 cm Tuh Lihat gigitannya Ya Lihat bro gigitannya bro Ini 15 cm Ini diroknya juga gak kemakan ini Kemakan tapi tipis Oh kemakan bro Diroknya kemakan ya Salah saya Kemakan Ini bro Nah ini masuk 15 cm Masih cakep ya Untuk sisam yang liner ini Di 15 cm nya Dan gagal Di sekitar 60 cm ini bro ya Di 60 cm Dia ada penyepitan disini Ini gagal Ini gak bisa dipakai bro Ini resetanku bro Merkku sendiri Resetanku sendiri Dan gagal Gak apa-apa bro Kita harus belajar Kalau gak belajar Kalau gak kayak gini Kapan kita mau belajarnya Gitu Nah Ini bisa dibandingkan ya Sebelah kiri adalah Yang menembus cuk Dari loading Sepanjang 65 cm Awal masuk loading Sampai cuk 65 cm Ini yang sebelah kiri Nah yang kanan Ini cuma masuk Dari loading itu 15 cm Ini dari line Terlalu tipis juga bro Kurang sedikit Dalam dikit Ini kalau misalkan Pakai slug Jelas 100% Gak mau bro Jangan dipaksa ya Ini gak akan mau Kalau pakai slug 20 grand Apalagi pakai mimis Kayak model JSB Happy Terus GYS Itu jangan harap bro Bisa groupingnya Satu rumah itu Satu pintu lah Kalau misalnya Membak 100 meter Membak kebo Yang kena bisa sapi bro Ya Makanya Laras itu Gampang-gampang Susah Tapi susah Banyak susahnya Daripada Gampangnya bro Oke Saya gak menjelekan Salah satu produk Punya siapapun Ini real Resetan saya bro Ya real Resetan saya Apa yang saya mau Emang seperti ini Cuman ada Gagalan Beberapa pucuk Ya ini kesalahan saya Ya Kesalahan saya Emang ini ukurannya Punya saya Tadinya Terus ID nya juga Saya yang nentuin Alur juga Saya yang nentuin Pas dieksekusi Emang hasilnya Kayak gini ya Saya akui Kesalahan saya bro Oke Kesalahan Di saham yang liner Thank you bro Terima kasih